Oke selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kota Tasik Malaya Selamat pagi juga buat subscriber Baskoro ya Yang di seluruh Indonesia Semoga sehat-sehat selalu, amin Oke, disini Baskoro punya sepeda gunung ya Yang seperti Baskoro semalam pos ya Yang tidak pede atau tidak bisa menggunakan sepeda ukuran 26 Karena punya postur tubuh ya tidak tinggi ya Tidak tinggi sekitar 150an atau 160an Nah ini sepeda gunung MTB 24 rasa 26 ya Ini MTB Fastron ya, Fastron Mountain Nah ini sudah kelihatan banget tuh mereknya gede Dan ini juga masih satu tim sama Pacific ya Atau biasa disebut itu VOT seperti itu Oke disini punya kelebihan-kelebihan tersendiri ya Buat sepeda ini ya Yang tadi Baskoro bilang Yaitu ini ukuran sepeda 24 rasa 26 ya Kita lihat dulu nih dari, apa namanya, dari depan nih Dia bannya ukuran 24 tapi gede ya Nah ini kelihatan Ini dia menggunakan ban ukurannya itu 24 x 235 ya Ini 24 x 235 termasuknya ini ban besar ya Lebar banget tuh Nah ini lebar banget Buat ke jalan gunung ya Buat ke gunung ini udah cocok banget nih Buat jalan raya juga cocok Kita dari ban Terus dari pelek Ya dari pelek dia udah punya seni ya Nah ini punya seni seperti ini nih Nah ini kan ngelegok ya Ini ngelegok nih kalau kata Baskoro nih Kita pakai bahasa daerah aja ngelegok ya Mungkin paham lah ya Seperti itu Dia menggunakan Terus juga Ini kelihatan ada pelor Pelor atau bearing ya Ini kayaknya pelor nih Nah Ini peleknya dia tinggi banget Ini peleknya tinggi Ukuran 100 travel Sekitar travel 120an Karena ini tuh Bisa dipakai untuk ukuran Di atas 160 cm juga ya Orangnya seperti itu Dia dari spare part Menggunakan Gak ada mereknya ya Yang jelas ini bukan Shimano ya Ini bukan Shimano Dia menggunakan 7 speed ya Dia menggunakan 7 speed Yang depannya itu dia menggunakan 3 ya Tapi ini mending ya Ini bukan plastik ya Ini bukan plastik Tapi dia itu sudah menggunakan aluminium ya Di bawahnya juga sama ya Ini nih Nah Ini tuh Ini tuh aluminium ya Ini tuh aluminium atau plat ya Beda sama si Beda sama si eksotik Kalau eksotik rata-rata ini itu plastik Terutama yang 9 speed ya Dan Ini juga Ini yang biasa Baskoro bilang Yaitu pelaknya ini tinggi ya Tinggi lebar ya Tinggi lebar ya Tinggi lebar Terus dari stem ya Yang kemarin ada yang komplain Karena Baskoro bilangnya Kepala ya Kepala sepeda Ya ini stem Stemnya dia udah pendek ya Udah pondok Seperti itu Nah Tapi ini juga udah cocok banget Kita tangan juga lebar banget Ya Ini lebar juga Posisi readingnya juga enak Dia dari Batang ya Kita lihat dari Pastur Batang Nah Dia batang itu melengkung ya Satu Melengkung ya Ke bawah tuh Dia ke bawah melengkung Nggak lurus ya Nggak seperti sepeda pada umumnya Dan dia juga Kabelnya sudah Masuk di dalam Nah Ini kabelnya udah di dalam Ada tempat dudukan botol Kalau di Baskoro Kalau beli sepeda Udah free Tempat botol Kalau sama botolnya Ketentuan dan syarat berlaku ya Apa kebalik tuh Mas Koro bilangnya Seperti itu Nah Ini batangnya melengkung Satu kan Batangnya melengkung Ke belakangnya juga lurus Kalau misalkan kita mau touring Ya jarak jauh Misalkan tasik pengandaran Tasik banjar Nah Ini udah ada dudukannya Buat Dudukan ke belakang Buat Kita Apa namanya tuh Buat kita Jarak jauh Membawa bekal Ini udah ada dudukannya Jadi Kita tidak ditempelkan Disini Tapi ditempelkannya itu Disini Seperti itu Dia dari Ini nih Pedal Pedal dia Masih membutuhkan plastik Ini agak Ini agak lebar nih Ini juga nih Ya Nah Ini dia Sok bekernya juga Empuk banget Ya Walaupun gak setara Yang sepeda-sepeda mahal Tapi dia udah cukup Nah Ini Kalau misalkan Dipendekin Nah Ini Sekira anak SD juga Bisa pakai ya Anak SD Kelas Berapa itu Kelas 2 Kelas 3 Juga bisa pakai Karena dia itu pendek ya Nah Pendek seperti itu Dan dari groupset Dia Emang Tidak Menggunakan Apa namanya Tidak menggunakan Ini nih Apa namanya Tidak menggunakan Si Simano ya Tidak menggunakan Simano Dan operanya itu Dia itu Operanya menggunakan 1 2 3 4 5 6 7 7 7 Percepatan Dan menggunakan Apa namanya ini Dan menggunakan Si Cakram depan belakang Seperti itu Oke Oke Karena Di Perempatan Lampu Merah Nagarawangi Ada yang mengaji Ya Ada suara yang mengaji Biasa itu Kalau di Perempatan Lampu Merah Nagarawangi Ya Untuk mengingatkan Kita mungkin Ibadah sebentar lagi Ya Sholat duhur Seperti itu Baskaro sekian dulu Ya Bagi yang mau nanyakan Lebih lanjut Boleh langsung Dewi Baskaro Di 083 871 44 44 14 Atau datang langsung Di Tokoh Sepeda Laksana Jaya Jalan Tentera Pelajar Nomor 1 Kota Tasik Malaya Dan satu lagi Ini bahannya besi ya Ini bahannya besi Bukan aluminium ya Ini bahannya besi Bukan aluminium Terima kasih dari Baskaro Selamat siang Tanggal 9 Desember Eh 9 Desember Tanggal 9 Januari 2020 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh En taken Haka 지�ffeldih Laksana Jaya Marik halfway